Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Abah Eteya di seputaran penyetingan inverter Untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyesuaikan parameter inverter Dengan motor yang digunakan agar fungsi dari pada inverter bisa berfungsi dengan baik Ini ada beberapa inverter dengan merek dan tipe yang sama 1, 2, 3, 4, 5 Tetapi untuk parameternya tentunya berbeda Di samping speednya yang berbeda Juga karena settingan untuk motornya berbeda pula Sebagai contoh di inverter ini kita lihat untuk nempletnya dari motor Karena untuk penyetingan tahap awal Untuk menjalankan sebuah inverter harus sesuaikan dulu dengan nemplet dari motor yang digunakan Ini adalah nempletnya Ini sudah tertulis Untuk dayanya ini 400 Watt Kemudian untuk RPMnya 1400 Watt Untuk voltase 220 Watt dan 380 Watt Untuk ampere 1,94 Watt Untuk 220 Watt dan 1,1 Watt Untuk 380 Watt Untuk penyambungannya karena ini 380 Watt Dihubungkan secara bintang Kemudian kita lihat di parameter inverter Apakah memang sudah sesuai Ini sudah tertulis untuk daya Untuk ampere, voltase, dan RPM Tinggal kita menyesuaikan dengan parameter inverter Untuk penyetingan ini di parameter H Kita cari H Kemudian kita naikkan Kita cari H30 Ini untuk daya motor Ini 0,40 KW Berarti 400 Watt Ini sesuai dengan nemplet motor Kemudian untuk H31 Ini RPM motor Di catatan tertulis 1400 Berarti untuk parameter inverter setting 4 40 Kemudian untuk H32 Ini sleep frequency Setting 3Hz Kemudian untuk H33 Ini akaran motor Atau ampere motor Kita lihat di catatan Ini 1,12 ampere Kita setting 1,1 Kemudian untuk H34 Ini untuk overload Setting 0,7 ampere Kemudian untuk H36 Per efisiensi Setting 72% Selanjutnya untuk parameter lainnya Frekuensi kita cari di F22 Ini 50Hz Sesuai dengan tipe listrik di Indonesia Yaitu 50Hz Selanjutnya kita kembalikan lagi Ke frekuensi monitor 15Hz Kemudian kita coba bandingkan dengan Impator yang sebelahnya Untuk parameter Untuk parameter Untuk daya disini 750W Lalu yang tadi 400W Untuk RPM sama 1400W Untuk sleep frekuensi 2,3 Untuk current motor Ini 2 ampere Lalu yang disini Tadi 1,1 ampere Selanjutnya untuk overload E-setting disini 1,3 ampere Lalu yang tadi 0,7 ampere Dan untuk persentase 75% Jadi terlihat perbedaannya Untuk masing-masing Impator Sesuai dengan motor Yang digunakan Selanjutnya Untuk penyetingan Impator Tahap kedua Setelah menyesuaikan Dengan motor Yang digunakan Selanjutnya Bagaimana cara Menjalankan Impator ini Ini ada di parameter drive Ini setting 1 Berarti untuk Menjalankannya Dengan menggunakan Fungsi terminal input Ini yang ada Di dalam sini Kemudian Jika di Setting 0 Berarti untuk Menjalankannya Dengan menggunakan Tombol kipet ini Untuk start Dan stop Langkah berikutnya Untuk frekuensi Ini untuk Cara settingnya Ini setting 0 Berarti untuk Penyetingan Dengan menggunakan Tombol kipet ini Untuk Menaikan Dan menurunkan Speed Dan ini bisa Disetting Bisa Menggunakan Potensiometer Atau Yang lainnya Dengan cara Merubah dari Frekuensi Komennya Itulah Tiga cara Atau Tiga langkah Penyetingan Impator Mudah-mudahan Video ini Bisa Berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh